Halo pemirsa semua, selamat datang kembali di Setara Bola, channel yang membahas berita-berita tentang sepak bola yang tentunya layak untuk diperdebatkan. Sebelum masuk ke berita, silakan klik tombol subscribe di bawah, karena klip subscribe itu gratis. Oke, terima kasih atas subscribe-nya. Kesempatan kali ini, kita akan membahas pemain dengan posisi goalkeeper atau penjaga gawang yang bisa dikatakan ada kemiripan dalam gaya permainan di lapangan. Hendro Kartiko dan Fabian Bartes Sedikit membahas salah satu keeper legendaris Indonesia, yaitu Hendro Kartiko adalah pria kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur tahun 1973 silam. Tidak sedikit pecinta sepak bola Indonesia sejak dulu yang menyandingkan Hendro Kartiko dengan keeper legendaris Francis Fabian Bartes. Mengawali karir sepak bolanya dengan menjadi keeper tim-tim lokal Banyuwangi ataupun Jawa Timur yang kemudian sampailah Hendro menjadi keeper kebanggaan Persebaya Surabaya. Namanya semakin mencuat setelah menjadi keeper utama tim nasi Indonesia dalam pertandingan-pertandingan besar internasional. Antara lain, Piala Asia 1996 dan tahun 2000 yang kemudian Hendro Kartiko pun ditetapkan sebagai keeper utama tim bintang Asia 2000 oleh AFC. Selain Persibaya, Hendro Kartiko pun juga pernah bergabung dengan tim-tim besar Liga Indonesia, antara lain Persija Jakarta, Sriwijaya FC, PSM Makassar, Arema, dan lain sebagainya. Oleh karena pengalamannya, sampai sekarang Hendro Kartiko pun dipercaya menjadi pelatih keeper-keeper tim-tim dari Liga Indonesia. Fabian Bartes adalah keeper yang sangat diingat oleh penikmat bola di seluruh penjuru dunia. Dengan ciri khas kepala pelontos dan skill-nya yang kemudian masuk menjadi keeper tim nasional Perancis bersama Zidane dan kawan-kawan, Bartes mampu menjuarai Piala Dunia tahun 1998 dan Euro 2000. Dan tentunya namanya semakin dikenang saat berserahkan Manchester United dan meraih beberapa tropi Liga Inggris saat masih diasuh oleh Sir Alec Ferguson. Dari segi permainan, Hendro Kartiko dan Fabian Bartes adalah keeper dengan keahlian spesial man-to-man saat berhadapan dengan striker lawan. Selain itu, keberanian dan kelincahan dalam menjaga gawang dapat dikatakan di atas rata-rata daripada keeper yang lainnya. Gimana pemirsa, walaupun bermain di kasta yang berbeda, Hendro Kartiko dan Fabian Bartes dapat dikatakan mempunyai tipe permainan yang sama bukan? Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Kira-kira siapakah pemain selanjutnya yang perlu dibahas? Silahkan tulis komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton pemirsa semua. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya karena subscribe itu masih gratis. Terima kasih sudah menonton!